Intro Hai Black Falls, gue Lenka Hardianti And now you're watching Black Icon Intro Pertama kali ikut kejuaraan sih waktu itu tahun 2005 Tapi kalau ditanya sejak kapan, mungkin dari kecil Karena dari kecil udah sering diajak sama papi Kemudian papi dulu pembalap, sekarang udah pensiun, terus kerja juga di circuit sentul Jadi dari dulu tiap weekend diajak nonton di circuit sentul Diajak nonton jalan-jalan nonton balap di berbagai kota Tapi ada dinas nyatin circuit di kota-kota lain, negara-negara lain pun juga sering ikut Jadi dari kecil emang mungkin udah diarahin secara halus untuk ada di lingkungan dunia otomotif Kalau prestasi sih alhamdulillah ada 4 cabang yang aku gelutin Ada touring, slalom, drifting, dan speed up road Dan masing-masing cabang alhamdulillah udah punya prestasi masing-masing Sampai saat ini sih aku udah punya sekitar 100 lebih piala dari tahun 2005 berkarir di dunia otomotif Dari slalom sendiri aku pernah juara satu untuk kejuaraan nasional slalom Klas modifikasi di Lampung dan di Bandung, terus untuk juaraan drifting sendiri Pada juara pertama untuk Indonesia International Motor Show Drift War 2011 Terus kemarin juara pertama juga untuk kejuaraan Achilles, Mogo Mogo Achilles Motorsport Festival di Jogja tahun 2016 Terus untuk speed up road sendiri, pernah juara pertama juga untuk grup G1 Dan terakhir untuk touring, kemarin tahun 2016 kemarin baru pulang dari Jepang Ikut kompetisi One Minute Race Yaris bisa Yang paling favorit, bingung sih ya Karena masing-masing cabang yang aku ikutin tuh punya keunikan masing-masing Dari aku sendiri tuh punya favorit masing-masing lah Tapi kalo boleh jujur dan dipaksa untuk jawab sih kayaknya sih drifting Kalo pandangan sebelah mata banyak sih, banyak banget dari dulu Banyak yang sering ngomong, ngapain sih cewek balapan mobil sana masak aja di rumah Atau ngapain sih cewek-cewek panas-panasan gini udah sayang keliatan ntar hitam Pulang aja sana, atau ngadem aja sana, kena AC, ke mall, jalan-jalan gitu Cuma itu yang bikin aku malah jadi motivasi aku Buat tunjukin kalo cewek tuh bisa ngelakuin apa yang cowok lakuin Bahkan cewek bisa ngelahin apa yang cowok lakuin Kalo boleh jujur sih sebenernya cukup memprihatinkan ya Untuk dunia otomotif atau dunia balap di Indonesia sendiri Karena bisa dilihat dukungan dari pemerintah kalo bisa dibilang gak ada sama sekali Dari lahan aja, dari track aja Indonesia gak punya track, punya negara Kita punya circuit sekarang, circuit central tuh punya swasta Itu sayang banget gitu kan Terus apalagi ya, dukungan untuk pembalapnya apalagi Tracknya aja gak ada, apalagi untuk pembalapnya Banyak kan, lebih banyak sekarang dari perusahaan-perusahaan Ataupun dari pribadi-pribadi swasta yang biasa untuk support gitu Aku nyangin banget sih kalo dari pemerintahnya itu Untuk yang kedua mungkin gak memprihatinkan dari faktor penontonnya kali ya Karena aku liat kurang apa ya Mereka kurang appreciate, kurang apresiasi apa yang kami atlet-atlet ini lakukan gitu Harusnya aku sih pengen banget kalo aku nih sebagai atlet bisa menginspirasi mereka Dan tim balap lagi mungkin mereka bisa support aku dengan cara mungkin apresiasi dengan datang nonton gitu Bisa diliat kalo sekarang jarang banget balapan mobil di Indonesia nih yang bisa rame banget gitu Balapan mobil di Sentul pun itu jarang banget penontonnya yang bisa rame banget Karena kan sebagai pembalap sendiri aku pasti punya tujuan bawa nama sponsor gitu Sponsor pun mau datang kalo ada penonton yang nonton gitu kan Sayang banget kalo misalnya percuma gitu aku balapan bawa sponsor tapi penontonnya juga gak ada Jadi emang harus ada timbal balik dari semuanya itu Harapan yang sendiri sih pasti mungkin dari pemerintahnya bisa mewadahi lah Kita nih kan juga warga negara Indonesia mungkin di support untuk sirkuitnya dulu paling minimal Mungkin setelahnya bisa melakukan pembibitan jangan terlalu muluk-muluk untuk keluar dulu deh gitu Maksudku ya mungkin bagus untuk promosi segala macem untuk promosi Indonesia, pariwisata dan lain-lain Cuma gak bagusnya kalo misalnya kita benerin dari dalam dulu lah Kita benerin dari pembibitan, kita punya banyak pembalap itu udah mungkin menurut aku udah cukup untuk nanti ke depannya Mungkin sekian tahun lagi untuk bisa balap keluar gitu Thanks to blackexperience.com, see you, bye-bye A little bit long, completely alone